Pemirsa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat bersama TNI Polri melakukan vaksinasi masal di Desa Perempuan, Kecepatan Labuapi, Lombok Barat. Dalam vaksinasi masal tersebut menargetkan 300 orang namun belum memenuhi target lantaran masyarakat yang tidak ingin divaksinasi. Sementara itu, Kepala Puskesmas Perempuan mengaku tidak terpenuhi target tersebut lantaran pihaknya yang kurang melakukan sosialisasi. Selain itu, ia juga mengaku stok vaksin yang diberikan sangatlah sedikit. Terima kasih. Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Lombok Barat. Kepala Puskesmas Rosmayadi saat ditemui seusai vaksinasi mengatakan, Vaksinasi yang dilakukan oleh pihaknya bersama Satgas COVID-19 Kecamatan menargetkan sebanyak 300 orang. Dari 300 orang yang ditargetkan untuk divaksinasi, hanya 134 orang yang bisa divaksinasi. Sehingga belum memenuhi target lantaran masyarakat yang tidak mau divaksinasi. Karena itu kemarin untuk targetnya, 300 ditetapkan sama proses kan. Nah, yang sudah terdata sebenarnya masih banyak sih yang belum di sini. Rendah jangkupannya di sini. Alaslah sendiri gimana? Kecamatan Labu Api mengklaim bahwa masyarakat di Kecamatan Labu Api sangat antusias melakukan vaksinasi. Rata dalam sehari mencapai 300 lebih masyarakat yang sudah divaksin. Lebih lanjut, Camat Labu Api menegaskan. Rendahnya capaian vaksinasi di wilayah Kecamatan Labu Api disebabkan karena banyak juga masyarakat yang tidak ingin divaksinasi. Selain itu, rendahnya capaian vaksinasi juga disebabkan kurangnya stok vaksin. Yang penting, ketersediaan vaksin ini. Yang penting, ketersediaan vaksin ini. Hari ini kita katakan di perempuan, mungkin untuk hari sampai-sampai hari Sabtu. Hari Sabtu itu aman dia ini. Kita belum tahu untuk hari selanjutnya, hari Senin itu ada nggak vaksinnya. Malah sekarang di PKM Labu Api ini, untuk hari ini saja ini. Sabtu tidak ada. Jadi, perlu dukungan itu kan, ketersediaan vaksin ini kan, agar setiap hari kita adakan. Untuk mengajar penangnya persentase warga yang sudah divaksin. Ditambahkan Camat Labu Api, di mana kecamatan Labu Api sendiri, kasus COVID-19 sebanyak 177 kasus yang terkonfirmasi COVID, yang masih dirawat sebanyak 5 orang, sisanya sudah sembuh. Hamdi, Lombok TV, Lombok Barat.